Betul-betul ternyata bikin orang bahagia tuh bahagia juga. Bisa jadi Allah harus doa. Sehingga hati yang katanya di dalam badan kita, tapi yang bisa bolak-balik bukan kita. Cinta itu mempertemukan. Cinta itu menyatukan. Cinta itu memisahkan. Dan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti. Cinta itu punya kekuatan. Alfin in love, cinta untuk semua. Alhamdulillah hari ini sudah hadir Masya Allah ya. Sudah hadir. Saya bilangnya sahabat saya gitu ya. Masya Allah ada Deniz Lim. Apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah izinkan sehat. Amin. Alhamdulillah sehat. Senang nih. Bisa ketemu akhirnya kita ya. Saya sudah sempat nonton podcast juga. Dengar cerita dua kabar. Saya yakin betul. Angkel yakin betul. Orang di rumah atau siapapun yang nonton podcast kita ini. Semua ada yang bertanya. Siapa sih sebetulnya Deniz Lim ini? Seorang ustadz. Seorang pencerama. Kemudian apakah dia mu'alaf? Apa yang bisa kita share disini kok? Masya Allah. Bismillah. Allah walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Deniz ya. Hamba Allah biasa sih. Yang terlalu banyak dosanya. Tapi ditolong terus sama Allah. Dan yang lagi kita obroli nanti. Insya Allah ya sebetulnya memperkenalkan Allahnya sih. Bukan si kokonya. Ini cuma studi kasusnya aja. Apa ya? Nggak ada kebaikan yang bisa disampaikan sih. Kalau ada kebaikan juga dari Allah. Ya hamba Allah biasa. Lahir di Bogor. Tahun 91. Nggak bisa milih mau terlahir di keluarga yang mana. Tau-tau terlahir aja. Plek di keluarga Tionghoa. Tapi Bismillah. Insya Allah kita bisa pilih. Ingin wafat dalam keadaan seperti apa. Mudah-mudahan kesulah khatimah. Dan sekarang lagi masih terus belajar aja. Mudah-mudahan Allah ridho. Kita aja sih. Lahir di Bogor ya? Bukan di Blitung ya? Bogor yang lahir di Blitung. Papi sih. Lalu 66 pun udah pada pindah semua ke Bogor. Jadi orang tua dua-dua. Papi Mami orang? Kalau Mami dari Losari, Brebes. Mami Brebes? Oh papi yang Blitung? Iya. Oh bukan Medan ya? Saya dengerin Medan. Bukan. Ketemunya di Bogor. Jadi hangin ya? Tapi jauhnya bahasa Mandarin. Iya ya. Oh jadi kecil di Blitung? Udah di Bogor. Udah di Bogor. Oh semua pindah. Iya dari tahun 66. Oh i see. Jadi semua pindah ke Bogor. Semua sama Popo, Amah. Semua pada OO. Semua juga pada di Bogor. Pada di Bogor. Nah ini apa? Ada cerita juga bahwa masa kecil Dennis tuh penuh dengan cerita yang mungkin bisa di sharing sama kita ya. Tentang kodarullah ya. Kalau kita bilang gitu ya. Bahwa pernah mengalami begitu banyak pengalaman. Khususnya tentang pekerjaan orang tua dulu. Kita mulai itu dulu ya. Baru Dennis ikut melakukannya. Bandar judi. Nah ini seperti apa mungkin Den? Kok? Ya orang Cina kan masuk ke Indo yang saya tahu tiga gelombang. Dari tahun 700an Masehi yang zamannya depan botak belakang kuncir aja Wong Fei-Hung. Tahun 1400an itu zamannya laksamanya nama dia Cheng Ho, dinasti Ming. Beliau Muslim. Lalu terakhir ketika Jepang aja-ja Cina di tahun 1900an awal. Zamannya Wing Chun, Ip Man. Nah akhirnya karena Jepangnya di utaranya Cina jadi pada lari ke selatan. Ada yang berhentinya di Thailand, di Vietnam, di Sumatera. Waktu itu di Berhitung, Amah sama Angkong. Lalu tahun 1966 udah pada pindah ke Bogor. Nah waktu itu ya banyak yang gak bisa ngomong Indo ya. Jadi mau kerja juga kerja apa, siapa yang mau ngasih kerjaan. Pilihannya dua. Kalau gak jualan atau enggak ya dunia yang kurang baik ya. Dan akhirnya Papi sih waktu itu sempat jualan juga sih barang koko-kokonya. Tapi akhirnya ke dunia perjudian. Sampai akhirnya punya kasino di Bogor. Sampai ada kasino di Bogor, beberapa tempat lagi ya? Beberapa tempat. Nah anak-anak bagaimana pada saat itu melihat orang tuanya bergerak di bidang itu gitu loh? Masih gak ngerti ya namanya kertas kosong kali ya. Umar berapa tuh deh kok? Udah ada Papi mah nggelutin bidang itu dari sebelum lahir juga udah ngerti kayak gituan. Tapi ketika ya tumbuh besar ya berhenti-berhenti banget kan sebetulnya 2004-an tuh semenjak ganti Kapolri. Sedangkan 2004 aja saya masih SD. Jadi ya taunya memang Papi banyak duit, uang banyak. Tapi ya mungkin karena uangnya seperti itu ya. Jadi kadang sama Mami ya agak panas namanya bertengkar terus. Tapi Alhamdulillah sekarang utuh Alhamdulillah. Saling mencintai, menyayangi. Berarti terjerumus ke perjudian itu memang karena pilihan ya pada awalnya ya? Pilihan sih. Iya kan pilihan pada awalnya kan? Karena tadi masih mapain kan? Tapi kemudian sempat ada kejadian yang dimana semuanya jatuh gitu loh. Iya jatuh hancur. Di tingkatan yang kendaraan banyak berapa kali? Ada kali sepuluh dulu mobil. Ketika akhirnya yang maha menitipkan udah mau ngambil ya gak bisa apa-apa lagi. Ganti Kapolri yang waktu itu jadi gak boleh ada perjudian. Dan juga Papi punya azam sih kalau lahir anak perempuan. Kami empat bersaudara. Yang paling bungsu satu-satunya itu perempuan nomor empat. Jadi pengen berhenti. Jadi berusaha untuk berhenti juga. Ya masa pembersihan kan? Kalaupun masih ada sisa uang yang bersihnya juga habis untuk usaha. Ya bangkrut. Sampai di titik ya gak bisa bayar uang sekolah sampai 8 bulan. Gak ada sepeser pun yang akhirnya untuk bisa dibeli makan. Dan izin dengan cerita seperti ini bukan mendiskreditkan kedua orang tua sebagai orang tua yang tidak baik. Mereka dua anugrah terbaik dari Allah. Semoga diri ini bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Dan betapa sabarnya Papi terutama Mami. Dibandingin sama sabarnya Mami. Tetap bersabar demi anak-anaknya. Sampai sekarang tetap tentu Alhamdulillah. Sampai di titik udah gak ada sepeser pun. Dulu nabung uang jajan tuh sehari seribu, seribu, seribu. Kekumpul nyampe 21 ribu. Ini kode nih singgung. Namanya anak SD ya. Dipinjem. Bahasanya minjem. Boleh pinjem gak buat ini. Buat beli beras. Yuk kita makan sama-sama. Nyampe itu nyampe di tingkatan itu. Yang tadinya Bandar Judi ya Papi gayanya kalung emas. Ujungnya kayak ada cakan kuku macan katanya. Perlente lah ya. Bayangin Papi ya kayak bayangin film Andi Lau jaman dulu. Soal kadang diledekin sama Mami juga kayak Jackie Chan atau gimana. Tapi ya selepas dari situ udah itu di titik sampai ya kami lapar pernah, kesulitan pernah. Itu ujian kesempitannya sih. Sampai memang akhirnya di satu titik pernah namanya kalau udah masalah ekonomi kadang bertengkar ya orang tua ya. Sampai di satu titik ada kayak tengah malam. Kayaknya mereka habis bertengkar saya dibangunin mata mereka berkaca-kaca. Dikasilah selembar kertas kayak dilipet. Surat apa ini? Udah lihat dulu aja. Gitu dilihat. Ternyata itu ya rincian utang beliau. Dan disampaikan kalau suatu saat koko jadi orang tolong dilunasi semuanya ya. Kami udah gak sanggup. Di nominal yang itu sih ada di kertas yang itu ada 59.750.000. Tapi itu baru ke satu orang. Dan itu di jaman bensin seliter masih 1.500. Goceng full tank itu motor. Itu besar sekali pada saat itu. Sejaman itu ya di saat teman-teman masih bisa asik-asiknya main ini mikirin gimana caranya untuk bantu. Tapi apadah ya namanya masih anak sekolah kerjaan gak mungkin uang jajaran sehari cuman goceng. Jadi gak bisa apa-apa juga. Tapi jadi disitu sih mulai proses nyari Allahnya. Disitu awalnya. Sampai akhirnya ya cerita ke teman-teman kata teman-teman juga ya. Cerita ke kita juga gak jadi solusi bro. Yaudah lu cari Tuhan aja lah. Nyaletuk sih kayaknya. Tapi karena akhirnya sekolah-sekolah katolik. Ke gereja pernah. Kan sempat lama tinggal sama nenek sama amah. Budis ya. Budis. Di rumah juga ada meja abu. Bye-bye dikasih makan babi dulu. Semua lah ya. Jadi pernah kewihara juga. Dan juga selain nyari ketenangan. Udah mulai kepikiran sih terkait kayak. Ini gak mungkin kita simsal abim ada. Lalu mencoba menjawab ternyata mikirin. Dari mana kita berasal. Untuk apa kita diciptakan. Dan setelah mati pengen kemana. Bakal kemana. Siapa orang tempat kamu bertanya. Koko bertanya pada saat itu. Karena kan mencari. Mencari Tuhan itu betul. Kita menggali ke dalam diri kita terus. Tapi siapa orang yang membuka. Awalnya baca dulu. Quran itu apa isinya. Bible itu seperti apa. Tanya juga ke teman-teman. Tanya ke orang-orang terdekat dulu. Jadi mempelajari semua kita. Berapa kitab suci itu ya. Mempelajari. Dan kalau di zaman sekarang. Sudah makin besar ya Ustadz Felix. Sudah menjawab ketiga hal itu. Dokter Zakir Naik mendapatkan. Dari membandingkan Quran dengan sains. Dulu ada gurunya beliau. Sheikh Ahmad Didat. Membandingkan Al-Quran dengan Bible. Tapi sejatinya. Ketika diredubkan lagi. Selain memang mempertanyakan ketiga hal itu. Dulu cuma berpikiran. Ah capek lah. Cuma pengen tenang. Cuma pengen bahagia. Makanya sampai akhirnya nerima tawarannya. Waktu akhirnya. Di Thailand itu kan. Itu adalah masa proses itu ya. Udah mulai pencarian. Tapi itu udah. Akhirnya kan baru berangkat-berangkatnya 2014. Jadi udah sempet lulusin SMA dulu. Sempet kuliah juga. Sambil nyari duit sendiri. Dan berusaha bantu-bantu orang tua. Seenggaknya gak minta ke mereka lah. Untuk diri sendiri dulu. Cuma kan hutang yang tadi belum selesai. Dan tawaran di sana. Ketika ditawarkan. Ya besar ya. Besar. Jadi akhirnya. Karena lemahnya iman sih. Saya nyaring lemah. Akhirnya berangkat ke sana. Angkat ke sana. Walaupun. Ya akhirnya lunas juga sih. Gara-gara di sana. Dan ini sesuatu yang seharusnya jangan ditiru ya. Karena. Mangga lah silahkan cobain semua. Yang kata orang sumber kebahagiaan. Ada orang yang tetap tidak bahagia. Setelah dapat itu semua. Karena izin. Ketika akhirnya sudah di sana itu. Itu sudah sampai di titik. Kayak kalau kita makan belenek. Di sana udah nyampe tingkatan. Kayak kadang dapat notifikasi. Oh ada duit masuk hari ini. 80 juta. Ah biasa aja udah. Kok garing ya. Padahal kata orang ini. Dulu sumber kebahagiaan. Seolah. Kata Allahnya. Kalau bisa ngomong langsung ke bocah ini. Eh. Dulu dikiranya itu. Jalan kebahagiaan. Tuh sana cobain. Bahagia nggak. Dikasih. Seperti dikasih lihat. Coba. Iya. Ditambah lagi. Orang-orang yang udah lebih dulu. Dan bahkan lebih besar. Di bidang itu. Mereka semua kalau ditanya. Mau selamanya nggak sih. Hidup kayak gini. Nggak mau dibilang. Bahkan ngobrol kayak gitunya. Kadang. Ini sofa seperti ini. Tapi bedanya. Ini di nightclub. Dengan kiri kanan ada wanita tanpa busana menari. Ini udah deretan kokain. Minuman keras. Dan yang lain-lain. Itu kayak kasino ya. Di club. Iya di club. Dan ketika diobrolin. Nggak pengen mereka bilang kayak gitu. Bahkan ada yang kesebut cita-citanya tuh pengen tidur di kasur hangat. Wafat di situ. Di keliling anak cucu. Ada cucu pada lari. Ini menarik ya. Kalau dibilang kan aneh. Mencari kebahagiaan dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi ujung-ujungnya semua sama. Iya. Pengen tenang. Pengen dikelilingin orang-orang ada itu gitu ya. Iya. Jadi untuk apa sebetulnya? Sumber bahagianya. Kalau saya menyimpulkannya. Bahagia dari menuhi nafsu itu memang gitu. Kalau kita menuhi nafsu. Beli handphone baru. Tapi pernah nggak rasain. Kalau misalkan kayak nanti insya Allah kita sebentar lagi Ramadan. Orang bilang resesi 2023 lah. Atau apapun ekonomi lagi sulit lah. Tapi lihat nanti Ramadan pasti makanan berkelimpahan. Akan ada momen dimana kita itu pulang dari suatu acara. Bungkusin ini makanan kebanyakan. Kita juga udah kenyang. Di rumah ini udah yakin dalam hati ngomong. Pasti jadi sampah. Ada mau halka makan. Nggak akan dimakan. Dan juga besok juga udah puasa lagi. Tapi nggak enak diterima. Dibawa. Dan ketika lagi di lampu merah. Misalkan kita ngeliat. Kayaknya ada yang lebih membutuhkan. Kita kasih. Dan kalau si Bapak itu. Ini pernah ngalamin soalnya ya. Ketika si Bapak itu nerimanya sambil nundukin kepala. Agak merunduk. Makasih banyak deh. Bapak doain si sehat. Dikabuh semua cita-citanya. Ini benar-benar terima. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Bapak nggak bisa balas apa-apa. Allah yang balas. Setulus itu. Coba ada orang ngedoain setulus itu. Temen seneng nggak? Wah. Mungkin cuman kan bergetar rasa kayak apa. Itu kan ruk gitu langsung. Padahal yang kita kasih itu sesuatu yang kita nggak butuh. Dan sangat murah. Berlebihan. Berapa sih nasi kotak ini? Berlebihan lagi-lebih kan. Dan kalau kita pikir lagi. Kok kita bisa bahagia dengan sesuatu yang seperti itu ya? Dan itu juga edik loh. Bisa nagih gitu. Betul-betul ternyata bikin orang bahagia tuh bahagia juga. Bahkan ketika mandang ke angkau terus ikut senyum lama-lama. Medular gitu ya. Semudah senyum itu. Menyenangkan orang kan. Buat orang senang. Sama-sama bahagia. Sehingga akhirnya. Oke. Udah tahu semua yang di sana. Ini nggak mungkin selamanya di situ. Dan semua yang di sana juga tahu. Ditambah lagi. Sebelum akhirnya pergi ke tempat-tempat kayak gitu. Datanglah. Dengan mobil mewahnya masing-masing. Kita ngobrol sesama. Sorry bandar ya. Ya. Yang paling pertama mereka ceritain tuh. Aduh. Gue stres. Stres. Kenapa nih orang? Mobilnya kayak gitu. Rumahnya segede gitu. Semua ada. Penghasilannya. Yang cerita kayak gitu ya. Penghasilan dia sebulan itu 8 miliar bersih. Biaya dogemnya itu bisa sebulan 1,2 M. Karena kan kita tahu ya. Nggak mungkin kita bawa susu ultra di tempat kayak gitu. Pertanyaan. Ya. Mahalnya. Karena belum biaya-biaya. Mungkin. Angkau tahu lah ya dunia seperti itu. Biayanya nggak sedikit. Tapi. Dan setiap kali dia pulang dari tempat seperti itu pun. Dia bilang jenuh. Stres. Padahal dia dugemnya konsisten. Tapi tetap. Paling lama dia libur 3 hari. Udah pasti parti lagi. Dan itu terjadi sampai 5 tahun. Tapi dia bilang jenuh. Jadi. Kenapa ini orang? Apa yang salah? Kalau memang. Balik lagi tadi. Dari mana. Untuk apa kita diciptakan. Kalau memang untuk itu manusia diciptakan. Kenapa setelah dapat masih belum bahagia juga. Dan itu nggak di satu orang. Wow. Bukan diri sendiri. Dan juga mereka yang di sana. Maka fix. Salah ini pasti. Bukan untuk ini manusia untuk diciptakan. Bukan untuk ini manusia diciptakan. Dan setelah dipikir lagi. Berarti siapa lagi ya yang orang yang paling bahagia. Yang paling tenang. Ya. Nemu buku-buku. Kalau di dalam Al-Quran kan juga ada kisah orang-orang. Ini. Kok ada orang manusia-manusia dijahatin sebegitunya. Tapi. Masih segitu baiknya ke orang. Padahal mereka. Kalau bahasa kita nyama. Pahalanya lebih tinggi. Dosanya lebih sedikit. Bahkan terampuni. Ujiannya tetap lebih parah. Tapi tetap. Segitu baiknya ke orang-orang. Dan kalau. Dunia kami. Masih ada orang yang berkata. Kami nyesel hidup seperti ini. Nggak mau selamanya. Sedangkan orang-orang yang berhasil di situ. Istilahnya menemukan yang. Katanya sumber kebahagiaan yang. Sejati itu. Mereka. Nggak ada yang. Nyesel nih hidup soleh begini. Kapan ya pengen maksiat lagi. Enggak. Nggak ada yang kayak gitu. Meskipun kata orang hidupnya berat. Yang diuji seperti apa. Wah ini belum dicoba nih. Bahagia nggak coba kayak gitu. Tapi tetap nggak berani pulang. Si lemah iman. Serius nih. Nenggalin duit segini banyak. Duit segampang ini nyari. Rumah pertama yang saya beli. Umur 22 tahun. Udah beli rumah sendiri. Beli di Indonesia. Beli di Indonesia. Tapi ya. Tapi. Oke. Dengan lemahnya iman itu ya. Jadi hidayah di meja kasino ya dapetnya ya. Kalau kita tidak bisa jadinya ya. Iya yang sering dibahas ya. Karena sebetulnya. Lagi main sih. Lagi main. Saya bukan yang edik banget judi. Karena suka dikasih tau ya. Jangan makan sama berak di piring yang sama katanya. Iya kan. Kalau kita nyari duitnya jadi judi. Jangan kita habisin ke judi juga. Jadi cuman dia main. Paling gak laktiaw-laktiaw aja. 6 juta. 6 juta. Paling gede juga. Pas yang lain dia masih main. Cuman dia kan belum pada mau pulang. Masa pulang sendiri. Yaudah. Lihat HPnya. Gak mau main. Gak mau nuker chip lagi. Gak mau main lagi. Lihat HP. Yaudah cari-cari apa ya yang bikin menang. Karena itu udah nyampe di titik tidur itu paling lama 3 jam. 4 jam. Kebangun karena gelisah. Kadang mimpi buruk. Kalau bangun yang pertama dilakuin ambil handphone. Cek saldo. Sudah duit masih banyak. Kenapa menderita begini. Dan kadang kalau pulang ke Indo. Ternyata pembedanya ya. 6 ayat sih di Quran waktu itu. Quran surat 13. Surat Aro'adhu ayat 28. Hanya dengan mengiat Allah. Maka hati menjadi tentram. Oh bedanya. Yang satu ingat Allah. Yang satu enggak. Sehingga akhirnya dari situ mulai. Ini sih. Waktu try ya. Layak untuk dicoba nih. Ini bisa beneran-beneran ngasih ketenangan enggak. Dan terbukti enggak ada orang yang istilahnya. Kita tahu ya. Ketika akhirnya dalam Islam. Waktu ada kabilah dari orang Kuroius. Ketemu Raja Romawi juga kan ditanya. Katanya deh. Kalau bahasa kita katanya. Katanya deh ngaku-ngaku Nabi. Di tempat kamu. Iya ada. Salah satu pertanyaannya. Ada enggak orang yang udah masuk ikut dia. Terus keluar lagi. Enggak ada satupun. Sehingga iji kayak orang kalau udah berhasil kenal Allah. Dan beneran kenal Allah. Enggak ada yang nyesel. Walaupun akhirnya dia kehilangan yang katanya sumber kebahagiaan orang-orang itu. Wah ini boleh banget di coba. Ya memang akhirnya. Momentumnya waktu yang. Lagi pada. Masih pada main. Ya udah nonton ya kajiannya AA gini. Yang bicara tentang janin itu lah. Ya Masya Allah. Alamnya. Keren. Keren betapa ya Allah. Kalau kita takut masalah rezeki. Ya kita kalah sama janin kan katanya. Janin mah di dalam perut ibu juga udah perlu rezeki dalam bentuk nutrisi besar. Kan pertanyaannya sekali lagi. Itu janinnya yang nyari rezeki. Atau rezeki sih yang datengin janin. Rezeki yang datengin janin. Itu ngomong kayak gitu kayak ditampol. Kita kan gak suka dibilang kayak hewan. Sedangkan karena kita ngerasa punya akal lebih daripada hewan. Ngerasa kayak. Masih ragu juga. Tapi akhirnya gara-gara yang nasehat itu semoga jadi pahala jariah bagi beliau. Jadi akhirnya pulang. Pesan tiket. Tinggalin semua. Totally tinggalin semua. Iya dan bukan dalam keadaan bangkrut. Masih running itu masih jadi mesin duit itu. Cuman ya memang saya kan megang yang Indonya. Waktu akhirnya. Karena 2 tahun awal kerja. Setahun terakhir baru buka sendiri. Kerjasama sama bos-bos Hongkong. Saya pegang pasar Indonya. Dan masih running ngasih jalan. Tapi memang yang pasar Indonya udah-udahan. Sampai sekarang. Totally cut off. Dan enak. Dan enak. Enak sih. Karena udah menemukan tadi kan. Iya. Ya menemukan. Ya itu sebenarnya cari tahu kan gitu. Lagi secara matematis. Kalau misalkan disana. Dapat misalkan 100 juta gitu ya. Bulan itu bisa keluar kayak 110. Entah karena habis foya-foyanya. Ataupun ya tahu-tahu harus jadi rezeki bagi orang. Ada yang belajar. Ada yang belajar nyetir nabrak misalnya. Mending kalau yang ditabrak tiang gitu ya. Kalau yang ditabrak misalkan BMW 4 kan BT. Gak murah. Jadi. Ketika pulang jelas nominannya jauh lebih sedikit. Tapi. Pengeluaran-pengeluaran gak jelas. Yang diundang oleh dosanya itu. Karena udah di stop. Jadi gak datang. Malah bisa ngutangin orang. Dan yang tenang ya lah. Yang mahal. Tenangnya yang mahal. Lebih enak. Enak banget sekarang. Jadi pada waktu tenang itu ketemu calon istri? Iya. Di Darutauhid. Berapa lama di Darutauhid? Programnya 2 tahun. Jadi kan di DT kan suka banyak program. Kalau ini program kader dakwah. Nah emang 2 tahun. Sekitar 2 tahunan. Setahunan kurang diniahnya. Dan setahunan terakhir itu khidmat. Dikirim ke cabang-cabang. Kalau. Pada saat balik. Kemudian mendapatkan hidayah. Kemudian balik. Turning point. Seorang kodenis ini. Disana kan gitu ya. Nah ini memang dipilih untuk jalur dakwah. Langsung kesana. Atau apa sebetulnya? Ingin kesana atau ingin? Enggak. Awalnya enggak. Iya. Awalnya enggak. Tapi beberapa. Yang membuat akhirnya memilih jalan ini. Sebetulnya satu. Karena. Untuk pribadi sih dalam artian. Kalau kita ngeliat ada orang. Yang dia cuma sehari sholatnya 5 waktu. Yang wajib doang ya. Tanpa duha. Tanpa tahajud. Tanpa pernah cerama. Atau berdawah sekalipun. Bismillah. Dia masih punya peluang besar ke surganya Allah. Kenapa? Dia enggak punya dosa sebanyak saya. Saya tahu siapa diri ini. Disana pernah ngapain aja. Allah pun tahu. Tapi kan kok udah tobat? Iya. Udah tobat. Tapi enggak pernah dapet notifikasi di handphone. Selama tobat. Tanda yang kemarin udah diterima. Itu dia. Jadi ngerasa enggak tahu diri aja. Kalau misalkan enggak ngelakuin lebih banyak daripada orang lain. Setiap kali futur. Masya Allah. Capek. Yuh ah. Mereka mah bisa ke surga tanpa ngelakuin lebih. Eh. Diri ini mah mana bisa. Sedang. Yang utang yang lama aja enggak tahu udah diampunin atau belum. Utang dosa maksudnya ya. Dan kita kan enggak pernah tahu ya. Enggak pernah tahu. Apakah itu memang udah di. Memang Allah maha pengampun. Tapi kan yang hitung. Yang tahu hitung-hitungannya kan. Iya. Yang maha kuasa. Enggak pernah ini kepedean juga. Kalau seseorang sudah masuk ke dalam jaring perjudian itu sendiri. Iya. Dengan segala sesuatu alasan. Ya. Bicaralah pandemi dan apa. Sekarang dia jatuh ke. Segala macem. Kemudian. Apalagi online sekarang. Sangat mudah kan. Online ini mempermudah. Dan rayuannya itu bujuk rayunya luar biasa gitu. Dua kali lipat kali. Lebih berkali-kali lipat. Karena mungkin iming-iming untuk dapatnya dulu atau bagaimana. Bisa kah seseorang. Ya kalau istiqomah pasti bisa. Ini kan kita dicara teori ya. Tapi untuk orang itu. Tidak benar-benar putus ke arah situ. Yang seperti udah koko lakukan. Apa ya sarannya? Bismillah ya. Dalam artian. Kita ngerti sih. Mereka punya kebutuhan dan lain-lain. Tapi ya. Salah satu dia. Salah satu kita masih ada hingga detik ini tuh. Karena sang maha pemberi rezeki tuh. Udah ngejamin lu tuh. Lu tuh masih hidup karena lu belum terima rezeki yang udah dijanjikan waktu dulu dirahim ya. Ada yang hadis dari Abdullah bin Mas'ud itu. Dan juga dari awal memang kita di alam rahim udah ditanya ya. Dan kalau kita memang gak silahkan kalau mau kejar. Walaupun mudah-mudahan jangan. Demi Allah nanti juga jenuh nanti juga bakal nyari ketenangan dengan cara lain. Gak cukup banyak lihat sekeliling yang akhirnya udah dapet itu semua. Masih gak bahagia. Kan bukan tanpa alasan. Gak cuman judi ya. Kan bukan tanpa alasan. Allah ngasih contoh di Quran itu Firaun. Firaun tuh gak ada yang ngalahin orang jaman sekarang mah. Dia semuanya punya kaya, berkuasa, istri soleha pula. Hidup 400 tahunan tanpa pernah sakit, tanpa pernah demam. Seumur hidup batuk pun gak pernah. Tapi apakah mulia? Enggak hina. Jadi mangga silahkan coba. Tapi kalau ujung-ujungnya bakal nyari Allah juga. Ya ngapain dientara-entara. Ngapain dientara-entara. Dan kalau memang itu udah jadi kehidupan yang baik. Kenapa kepikiran berhenti gitu. Karena kalau memang kayak orang udah berhasil tadi kenal Allah. Kan gak ada yang sampai kapan ya saya pengen soleh gini. Gak ada. Tapi kalau di dunia yang seperti itu. Semua pasti ada pemikiran. Mau sampai kapan ya? Sehingga akhirnya pilihannya jatuh kepada. Tidak berhenti sendiri. Atau Allah yang paksa berhenti. Kan gak enak dong kalau dipaksa. Sedangkan kita gak mau dipaksa. Kita gak mau nyampe itu jadi kepahitan yang besar dulu. Sehingga akhirnya bahkan mengerembet kepada orang-orang yang kita sayangi juga. Jadi yaudah. Kalau ada yang berkata, Kok udah kalah banyak demi Allah kalahnya itu pertolongan. Akan ada hari dimana bersyukur dihadapan Allah. Alhamdulillah ya Allah dibikin bangkrut. Kalah ibarat 10 koruptor yang ketangkep satu. Akan ada hari dimana siang satunya. Alhamdulillah ya Allah sayang ditangkep. Lumayan DP gugurin dosa. Daripada semuanya berhasil terus. Nyampe di hari akhir baru ditanggung semuanya. Sudut pandang aja sih. Cuma kalau kita masih segitu cintanya sama dunia pasti berat. Ini juga yang menjadi uniknya Islam itu gitu. Bahwa waktu itu Islam menjawab bagaimana Islam itu mengubah manusia. Dan mengubah manusia itu menjadi baik sebaik-baiknya. Dan juga bahagianya tanpa batas. Dan juga menjawab kenapa manusia awalnya itu bisa menderita. Ternyata ada di ayat yang insya Allah semua orang hafal. Terkait Allah menjelaskan bahwa orang yang kalau ditimpa apapun dia berkata. Kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ini sih. Jangankan semua yang ada yang rekening kita. Rumah. Yang nempel di badan aja bukan punya kita. Kalau kata Allah ini si Dennis. Ini tangannya mesti pulang dulu. Wah dia lepas entah gimana. Mau pake baju Iron Man. Mau tinggal di benteng kokoh. Sehingga kalau kita masih terus ngaku-ngaku. Ini punya saya. Punya saya. Makin gak bisa. Maka dia lihat orang-orang udah pernah udah dapet itu semua. Makin diaku. Makin dikekep. Apapun yang terlalu melekat pasti jadi masalah. Yusli Islam datang dengan ya tadi. Salah satu turunan kata dari Islam itu kan dari kata as-salam. Selamat yang bisa diturunkan jadi as-salamah yus-selimu. Berserah lepas. Jadi makin kita lepas sama itu semua. Yaudah kecewanya gara-gara apalagi ya tuh. Apa sesuatu yang paling membuat koko Dennis ini terenyuh dengan hijrah. Yang datang. Hidayah yang datang dan menyebabkan untuk hijrah ini sendiri. Satu ya akhirnya ketenangan dan kebahagiaan yang dulu didambat-dambakan. Enak ya. Didapet. Bener-bener tuh jadi kayak. Sampai di titik ya kayak. Gak nemu alasan buat marah. Gak nemu alasan buat ngeluh. Gak serba mudah gitu. Semua serba enak. Gak ribet. Gak jelimet. Karena kan kebanyakan masalah orang itu ternyata emang dibuat sendiri. Betul. Teguan. Ada yang gak ada. Karuan. Dan yang lain-lainnya. Tapi akhirnya. Yang paling nikmat emang ketika tadi sih kebahagiaan dan ketenangannya udah didapet. Dan uniknya Islam itu punya terlalu banyak cerita, teladan, dan jawaban atas apapun yang dipertanyakan. Apapun yang dipikirkan. Sehingga kayak gak nemu celah ini untuk dicari salahnya gitu. Dan ternyata emang kalau dipikir lagi. Sudah 14 abad orang yang benci Islam tuh nyari celahnya Islam dimana. Ah tetap aja segini rame. Bahkan makin banyak yang memeluk. Dan bahkan ada yang tetap mendapat kebaikan. Berusaha orang 14 abad untuk mengubah isinya Al-Quran. Tapi gak pernah ada yang berhasil mengubahnya. Karena Allah tidurkan di hati para penghapalnya. Terlalu banyak. Kalau jadi ketika belajar Islam itu kayak kalau masih kita baru awal belajar kayak lagi di pinggir pantai. Akhirnya cuma segini lah ceteknya. Tapi kalau udah bener-bener lagi nyelam di dalam. Di situ masih ada gua. Di dalam guanya. Di dalamnya ada palung lagi. Dan itu baru di satu titik belum di belah sana. Segini luasnya. Sehingga. Makanya di dalam. Ketika baca tentang kisah-kisah. Kisah Nabi. Kisah Rasul aja. Rasulullah Muhammad SAW. Di zaman itu. Musuh beliau. Yang membenci beliau itu adanya. Hafir Quraish. Izin Nasrani. Dan Yahudi. Gak ketemu ateis. Ateis itu cuma karena satu. Dia belum dengerin Islam. Ketika udah dengerin Islam. Mereka langsung percaya. Bahkan ada yang unik. Ada orang yang mendengarkan ayat kedua dari Atta Kasur. Dia langsung beriman kepada Allah. Al-Hakumut Tekasur. Hatta Zurutumul Makobir. Orang Arab asli. Orang Arab Badu. Yang ngerti bahasa Arab. Ngedengar ayat kedua itu. Dia langsung berkata. Oh berarti setelah mati. Pasti aku akan dibangkitkan lagi. Tunggu dulu. Kita baca dulu terjemahannya. Al-Hakumut Tekasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta Zurutumul Makobir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Belah mana dia bisa nyebut. Dia bakal dibangkitkan lagi. Ternyata. Dari kata Hatta Zurutum. Zurutum itu kalau dalam bahasa Arab. Satu akar kata dengan kata Ziaroh. Ziaroh itu berkunjung. Kita berkunjung nih Ziaroh. Ke rumah paman kita di Makassar. Apakah kita berencana sampai mati tinggal di situ? Enggak. Ulang. Karena namanya juga Ziaroh. Maka orang Arab langsung ngerti bahwa. Oh setelah ada kata Zurutum. Untuk masuk ke dalam kubur. Namanya Zurutum. Ya pasti saya akan dibangkitkan lagi. Jadi. Dari situ. Jadi denger dua ayat doang. Sudah sebegitu. Dan apalagi kalau benar-benar mangga. Itu silahkan digali. Apalagi kayak misalkan. Mengetahui. Bagaimana kondisi Nabi memulai dakwah. Sampai selesai dakwah. Selama 23 Nabi itu. Gak apa-apa ceritain. Gak apa-apa Nabi itu ketika berdakwah. Ketika diangkat jadi Nabi. Gak bisa kita bayangin kondisi Arab di zaman beliau. Kayak zaman sekarang. Sekarang udah bagus banget. Luar biasa. Tapi di zaman itu. Kata gue salah satu orang guru kami. Kenapa Nabi diutus disitu. Karena itu justru seburuk-buruk tempat. Seolah Allah. Allah kayak pengen buktiin nih ya. Di seburuk-buruk tempat. Diturunkan cahaya disitu. Jadi sebaik-baik tempat. Sebaik-baik orang. Sebaik-baik kota. Sebaik-baik Nabi. Sebaik-baik kitab. Semulia-mulianya ada disitu. Seperti apa emang kondisinya. Disitu walaupun masih ada kaabah. Sekelilingnya minimal. Tidak kurang ada 360 patung berhala. Disana orang senggol bacok beneran ada. Disana wanita bisa dijadiin kado. Diperjual belikan. Disana ada orang maboknya sehari lima kali. Umar bin Khotob dulu melakukan itu. Sebelum mengenal Islam. Disana sampai turun ayat. At-Takwir surat 81 ayat 9. Bi-ayi dan bing-kutilat. Kalau diterjemahkan. Atas dosa apa saya dibunuh. Siapa nih yang ngomong. Ketika baca tafsirannya. Anak kecil wanita. Bayi kecil bertanya di hadapan Tuhannya. Tuhanku atas dosa apa saya dibunuh. Tafsirnya dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Sepupu Nabi. Bahwa di zaman itu. Kalau ada ibu melahirkan. Itu sama suaminya disuruh ngelahirin depan rumah. Kalau keluarnya bayi perempuan. Udah ada tanah yang digali. Langsung nyemplung ke situ. Dikubur hidup-idup. Nabi hidup di tempat itu. Dan PR-nya. Ngajarin Tauhid ke satu dunia. Sendirian awalnya. Gimana caranya? Pakai apa? Dan di suasana itu ya. Pada saat itu. Dan Allah turunin Quran. Kita loncat 23 tahun masa ke depannya. Nabi wafat. Satu Jazira Arab. Itu sudah bukan Mekah Madinah aja ya. Satu Jazira Arab udah Islam semua. Sekarang jadi enam negara. Saudi, Oman, Yaman, Uni Emirat, Arab, Qatar. Jadi total enam daerah. Dan Nabi meninggalkan. Beberapa imam berbeda ya. Imam Abu Naim dan Imam Abu Suyuti contohnya. Tapi kalau kita tarik garis tengahnya. Ya rata-rata mereka menyebutkan 120 ribu sahabat. Ini sahabat ini. Bukan satu sahabat keluar daerah. Bukan daerah itu membuat sahabat ini berubah. Tapi satu sahabat bisa mengubah daerah itu menjadi Islam. Pikir. Kalau kita ada jadi orang tua. Dititipin anak. Diajarin 23 tahun. Yakin bakal jadi soleh? Enggak. Kata siapa? Nabi. 23 tahun masa ke Nabian. Beliau juga ayah. Suami. Pemimpin. Pengusaha. Tapi meninggalkan 120 ribu sahabat. Yang dulunya ada tukang mabok. Sehari lima kali. Yang dulunya pengen bunuh Nabi. Yang dulunya contoh Junduk bin Junadah. Mantan Raja Perampok. Setelah masuk Islam dikenal dengan nama Abu Zar Al-Gifari. Raudi Allahuan. Itu Nabi ngajarin pakai cari ab. Sehingga akhirnya meninggalkan 120 ribu orang itu. Yang menjadi wasilah selepas zaman itu. Islam berjaya menguasai 2 per 3 dunia. Sampai 13 abad setengah ke depannya. Kalau dirasa kurang hebat. Loncat lima abad setelahnya. Lima enam abad setelahnya. Di jaman Salahuddin Al-Ayubi. Ketika ditanya kenapa hebat. Pemuda penakluk Baitul Maqdis ini. Dijawab. Aku ngikutin Al-Quran. Dan petunjuk Nabi ku. Loncat sembilan abad lagi setelahnya. Di jaman Muhammad Al-Fatih. Umur 15 udah jadi wali kota. Umur 22 udah jadi sultan. Ditanya kenapa hebat. Aku ngikutin firman Tuhan ku. Dan petunjuk dari Nabi ku. Dan sampai sekarang masih ada orang yang berubah. Karenanya sehingga aneh kalau misalkan gak mau nyoba ngikutin ini. Itu udah sekeren itu tuh. Orangnya udah wafat loh. Orangnya udah orang tanya. Kalau Allah mau bisa sampai detik ini Nabi masih hidup. Dan Wahyu masih turun. Dan orang nanti akan berkata. Kok kalau misalkan zaman sekarang kan beda. Dengan zaman dulu. Zaman sekarang masalah lebih rumit. Tapi kalau misalkan zaman dulu dan segala lain. Kata guru kami ditantangin. Bawa masalah paling rumit di zaman sekarang. Saya bisa bawakan masalah yang jauh lebih rumit di zaman dahulu. Tapi sudah selesai dengan Al-Quran dan senang. Sehingga. Gimana itu satu Al-Quran. Satu-satunya kitab yang gak ada jidid duanya. Tapi orang setiap hari baca tanpa pernah bosan. Bagaimana satu manusia ini Muhammad SAW. Satu-satunya manusia yang telah diciptakan jutaan buku. Berbicara hanya tentangnya saja. Ada salah seorang guru kami ketemu dengan dosen Deo Mulquoro. Beliau berhenti jadi dosen Deo Mulquoro. Karena ingin menyelesaikan buku siroh. Beliau menulis. Udah berapa jauh? Sudah nyampir setengahnya. Tapi belum setengahnya. Oh belum setengahnya itu udah dapet berapa jilid? Ya sudah jadi 125 jilid. Ngomongin Nabi doang. Itu mau tamat di jilid keberapa? Nah manusia yang ya Allah 23 tahun masa kenabian. Masa sih masih ragu kalau itu bukan? Ini udah urusannya sama yang punya dunia. Jadi ngelebar kemana-mana ini ngobrolannya. Enggak apa-apa enak. Ini kan semua reminder buat saya juga. Mendengarkan kan jadi reminder juga gitu loh. Enak diskusi yang ngobrol, sharing, kita dengarkan. Karena kan kita perlu itu ya untuk terus-menerus. Untuk diingatkan gitu loh. Kedepannya kalau saya boleh bertanya lebih jauh. Akan kemana seorang kodenis ini? Kalau ditanya cita-cita mah. Mudah-mudahan mati dalam keadaan dosa-dosa yang lama udah diampuni. Amin. Pengen jadi pahala jariah bagi papi, mami, guru-guru. Sekian banyak guru yang Allah pertemukan. Guru-guru sebagian ada yang sudah Allah wafatkan. Sebagian ya mungkin yang dikenal banyak orang ya. Ya A'ah ya. A'ajim. Atau kalau yang di Bogor mungkin kenal dengan Ustaz Samsham Nur Hidayah. Beliau dengan berbagai macam kebaikan beliau. Jadi jalan ilmu terus mendoakan. Pengen jadi pahala jariah bagi beliau. Tapi kalau untuk urusan kayak yang sekarang sedang dikerjakan. Kami sedang mendirikan sekolah. Mudah-mudahan bisa jadi tempat mencetak generasi terbaik. Di mana? Di Bogor? Di Bogor. Yang tingkat SMA-nya sudah running. Bersama dengan para asal tips di sana itu sudah jalan 3 tahun. Surau Islamic homeschooling. Tapi kalau yang di tingkat SMP insya Allah juri ini baru running. Namanya di Quran Islamic homeschooling. Rezeki itu. Ya begitu. Ada aja ya. Ada. Saya di bidang pendidikan sekarang. Oh lebih ke pendidikan ya. Iya. Panggilan di sana mungkin rasanya itu seperti itu arahnya. Diarahkan ke sana. Ketika orang sudah pertama kali ngaji. Biasanya nggak apa-apa. Ada yang karena banyak utang dulu. Ada yang karena galau dulu. Ada yang karena diputusin pacar dulu. Emang nggak silakan apa aja. Tapi nanti ketika ada di momen di mana kita sudah dapat ketenangannya. Pasti terdorong pengen jadi manfaat. Pengen ninggalin legasi kan. Ya. Angkal sendiri juga pasti kepikiran. Saya yang meninggalin apa nih legasinya. Pasti kepikiran kan. Nah ketika akhirnya di situ. Kayaknya berpikiran. Masalah terbesar kemanusiaan. Kata orang katanya kemiskinan. Kelaparan. Atau kriminalitas. Tapi kalau dipikir lagi. Ya itu didasari dari ketiadaan ilmu sih. Kalau orang males belajar. Nggak mau ilmu. Nggak suka sama ilmu. Nanti udah lulus sekolah. Nggak punya keterampilan. Nggak ada yang mau ngasih kepercayaan. Nggak ada yang mau ngasih kerjaan. Laper dong. Nah iya. Miskin. Ketika akhirnya kelaperan. Mau nggak mau nyuri dong. Riminang. Menghalalkan segala macem yang tidak. Naik derajat. Maka jadi di binang undidikan sekarang. Iya. Mohon doanya ya. Amin. 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 Jadi ketemu istri di pesantren. Iya. Sama-sama hijrah ya. Wah itu luar biasa. Berkah nikmat mana lagi yang kau dustakan. Kalau gitu lah. Udah bener itu. Ngerasa kayak. Seolah segitu baiknya. Ya Allah. Itu yang paling penting ya. Kalau Allah udah benci sama hambanya. Kan mudah detik itu juga. Masih mati. Sejuga kalau misalnya tadi. Nagi teman-teman yang istilahnya mau. Udah tahu salah sih. Terus ingin memperbaiki diri. Kadang suka ada was-was kan pemikiran. Diampunin nggak ya sama Allah. Kan nggak perlu. Karena pasti diambunin. Kalau ada yang berpikiran seperti itu. Ketahuilah itu was-was shaitan sih. Karena shaitan nggak suka kita tobat. Jadi dikasih was-was kayak gitu. Jadi kayak. Ah udah-udah basah. Kepalang basah nyemplung aja sekalian. Kan dibilang gitu. Padahal kalau misalkan. Kita akhirnya memperbaiki diri. Ambil wudhu. Misalkan sholat. Apa kita tiba-tiba di sliding dari belakang sama setannya. Atau di jenggut. Digebugin. Nggak ada. Nggak bisa apa-apa. Dia nyawa. Cuman bisa nggak sih was-was kayak gitu doang. Dan setannya diri sendiri kok. Lawannya diri sendiri. Iya. Dia lawan diri sendiri. Kok terima kasih banyak. Udah hadir sekali lagi. Berkas selalu untuk kita semua. Amin. Dan ada sedikit nih. Kenang-ngel mulai dengan namanya cinta ya. Masya Allah. Ini cinta yang luar biasa nih. Dari cinta kan cinta ilahi ya. Kalau kita bilang ya. Ini buat kokoh. Dan juga buat yang di rumah. Tanda cintanya Alvin in Love. Yang sudah sharing begitu banyak pada semua orang. Dan insya Allah bermanfaat. Amin. Amin. Diterima ya. Terima kasih. Engkau mohon selalu doa dan hasil. Sering doakan kok. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.